selamat menikmati motor ini enak banget guys saya paling suka tampilannya motornya itu fun banget, fun to ride posisi KV racernya itu juga enak banget unduknya itu masih nyaman banget lah ya KV racernya masih nyaman banget shocknya juga empuk ya motornya ringan, shocknya empuk powernya cukup, lebih dari cukup pengeremannya jelas pakem full berimbu depan belakang, max rampnya juga berimbu keren banget sih bro motornya ini ha, cakep tau enak banget jadi dengan motor seringan ini power 73 dan torsi 67 itu cukup banget buat tarian juga enak desainnya cakep banget motornya ringan, shock nyampuk velgnya jari keren tenaganya juga sangat mumpuni lebih dari cukup dan motor ini masih berjalan 2000 kg guys pajaknya panjang nah itu tenaganya, mantap anjir, udah 100 aja terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Selamat datang kembali di Youtube channel IG Big Bike Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2573 tahun 2022 Tahun macan air hari ini Buat semua teman-teman saudara kerabat relasi yang merayakan Imlek Saya doakan semoga di tahun ini kita selalu diberi kesehatan Selalu dilancarkan, dimudahkan Pokoknya doa yang terbaik buat kalian semua Dan yang belum bisa beli Moge Semoga tahun ini cita-citanya kesampaian ya Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas motor Ducati guys Scrambler, Scrambler Cafe Racer Paduan warnanya itu keren banget Kenapa saya pengen tertarik nge-review Karena saya melihat motor ini First impression langsung jatuh cinta dari tampilan warnanya Motor, apakah itu langsung kita lihat yuk Ini adalah 2020 Ducati All News Scrambler 800 Cafe Racer Full Paper Plat B Jadi Cafe Racer Scrambler 800 yang terbaru guys Warnanya itu Keren cakep banget perpaduannya Jadi warna silver Dikombinasi sama striping warna biru Terus kita lihat sini Warna tralesnya itu biru guys Wah keren banget ya Biasanya Ducati itu kan selalu identik dengan warna merah Cuman kali ini yang warnanya agak beda Ada tulisan 54 Di bawah jok Retronya dapet Joknya warna biru Ini adalah cover jok Bawahnya jok Jadi bisa dilepas Kalau kalian boncengan bisa dilepas Saya melihat itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Cakep banget nih motor ya Jadi desainernya tuh keren banget Milih warnanya tuh kok keren sekali gitu Terus motor ini sudah beraksesoris Kenal potnya by Temminioni Titanium Terus sebenernya ini sepion posisinya di atas Tapi ini posisi saya taruh di bawah Biar lebih Menurut saya sih lebih keren kalau di bawah Bener gak sih Kita ngeliat surat-suratnya dulu guys Motor ini registrasinya 2020 Enica nya 2019 Scrambler Cafe Racer 800 Terus di all new ATPM nya Garasindo Kalengnya sampai 2025 Pajaknya baru 2012-2022 Jadi kalian terima panjang setahun ke depan Pajaknya sekitar 5,7 Gak terlalu mahal Ini spare key Ada buku service booklet Masih tangan pertama Plat B Jakarta Selatan ya guys 19 Kelengkapannya Ada form A Artinya motor ini dimasukin utuh ACPM nya Garasindo Registrasi 2020 Masih tangan pertama Ada sertifikat mic Semua lengkap ya Jadi basic masing nya sama dengan Scrambler 800 icon yang kemarin kita review warna merah Yang modif nya 110 juta Cuma ini alirannya Cafe Racer ya Cafe Racer Terus Ini tipe cafe racer yang terbaru Yang di all new Yang warna sebelumnya kan warna hitam ya Ini silver Sama rangka biru Keren banget sih menurut saya Langsung kita ngeliat langsung jatuh cinta Sekarang kita ngebahas spesifikasi teknis Kita agak cepet aja ya guys Karena kita sebetulnya sudah ngebahas Mesin nya sama persis dengan Icon 800 yang kemarin kita review Jadi Ducati ini mesin nya 800 giga cc Mesin L Dua silinder Fostruck Pendinginnya udara dan oil cooler Dia belum ada radiator Tenaganya 73 hp Di RPM 8,2,50 Torch 67 nm Di RPM 57,50 Kompresi nya 11 Banding 1 Dia bisa sih minum pertamat Tapi kalau kalian terpakai Apa namanya Yang round 95 ke atas Juga lebih bagus Bornya 88 Stroke nya 66 mm Dua valve per silinder Electronic full injection 50 mm throttle body Gears box nya 6 speed Transmisinya chain Field control nya Desmodromic valve control Coupling nya Coupling hydraulic ya guys Coupling nya coupling hydraulic Hydraulic control Sliver and self servo With multiple Multi plate clutch Jadi dia hydraulic Master RAM nya juga hydraulic Terus coupling nya Coupling basah Terus fuel consumption nya 1 liter Banding 19,6 km Euro 4 Terus Apa namanya Sasis nya seperti biasa Trellis frame Tubular steel Yang warna keren Yang warna keren Biru nya ini keren Terus front suspension Kayaba Upset down 41 mm Yang belakang Juga sama Kayaba Rear shock Preload Rebound Adjustable Terus Swing arm nya Bahannya aluminium Double side Band Depan belakang Pirelli Diablo Rosso 3 Yang belakang 180 55 17 Velg nya Velg jari Yang depan 120 70 17 Pengeremen ABS Partiston Caliper Brembo Single disc 330 mm Terus Yang belakang Brembo Juga Single disc 245 mm ABS Floating disc Single piston Ini Brembo Juga Kita bahas Dimension Dry weight 180 Berat basah 196 Terus Seat height 805 mm Wheel base 1,436 Overall Panjangnya 2090 mm Kapasitas Tenky 13,5 liter Fiturnya ABS Dual channel Post Contering ABS Jadi selain ABS Juga ada Contering ABS DRL LED Lamp Speedo Motornya Ringan Banget Jadi Warnanya Itu Istilah Ducati Silver Ice Matte Paint Finish Graphic Inspired By 125 JP Desmo Ada yang Tau gak Istilah nomor 54 Itu apa Kalau di kiri kanan Kok ada tulisannya 54 Jadi kalian Jadi kalian ada yang Tau Kenapa kok ditulis Historikal Kenapa ditulis Nomor 54 Jadi nomor 54 Itu adalah Nomor angka kebahagiaan Dari salah satu Pembalap Ducati Yang paling sukses Selama mengikuti Kejuaraan dunia Balap motor Namanya Bruno Sepagairi Orang itali Pastinya Di tahun 68 Orang ini Mengikuti balap Di Monte Rempo Radar Romagnola Menggunakan Ducati Scramble Bermesin 350 cc Satu silinder Jadi Ducati Apa namanya Ducati Scramble Yang Terbaru Ini Merupakan Penghormatan Karena pada Nomor 54 Itu Ada sisi Historisnya Jadi Penghormatan Bagi pembalap Bruno Sepagairi Terus dia juga Menciptakan Versi Rebornnya Dari motornya Si Bruno Ini Ducati Scramble Terus Dimunculkan Kembali Yang Di All New Ducati Scramble 800 Kenapa Kok Ducati Buat Motor Scramble Cafe Racer Ini Karena Trend Motor Retro Klasik Di Seluruh Dunia Itu Lagi Meningkat Dari Sejarah Keluarga Scramble Varian Cafe Racer Merupakan Pengembangan Dari Seri Scramble Classic Jadi Apa Namanya Jadi Motor Ini Versi Reborn Dari Motor Si Bruno Tahun 1968 Itu Makanya Ada Tulisan Nomor 54 Nomor 54 Itu Adalah Nomor Kebanggaan Si Bruno Itu Yang Memenangkan Kejuaraan Balap Motor Di Monte Rem Porada Itu Guys Jadi Cafe Racer Itu Kita Lihat Dari Buntut Ini Model Buntut Tawon Spion Model Spion Bar N Terus Stang Ini Guys Nah Stang Model Stang Jepit Jadi Konsepnya Racing Jadi Motor Racing Zaman Dulu Cafe Racer Stang Jepit Buntut Tawon Dan Konsepnya Racing Kurang Lebihnya Seperti Itu Keren Gak Guys Motor Kalau Saya Keren Banget Sekarang Kita Lihat Speedo Speedonya Habis Itu Kita Coba Cek Sound Habis Langsung Mencoba Test Buat Kalian Yang Barusan Nonton Tombol Subscribe Jangan Lupa Diteken Kalian Juga Bisa Nyalain Untuk Terupdate Ketika Kita Menguprode Video Video Baru Kita Nyalain Speedonya Ini Ada Engine On Off Tatter Ini Lampu Asat Terus Ini Ada Lampu DRL Coba Mas Dilihat Mas DRL Ini DRL Buat Siang Hari Terus Disini Setting Ke Ini Masuk Ke Menu Ada Range Trip A Trip 2 Trip 1 Total Udonya Masih Berjalan 2038 Terus Setting Masuk Setting Tekan Ini Ini Buat Lampu Deket Lampu Jauh Ini Buat Pas Light Ini Klakson Terus Di Menunya Disini Satu Bagian Aja Disini Ada Petunjuk Bahan Bakar Terus Ada Gear Indikator Kecepatan Jam Lampu HBS Lampu Bahan Bakar Terus Ini Ada Takometer Ya Guys Nah Ini Nah Ini Ada Takometernya Terus Ini Ada Indikator Lampu DRL Jadi Kalian Memasuk Kedalam Menu Pas Di Model Setting Kalian Tekan Tengah Ini Kalian Bisa Ganti Pin Cek RPM Turun Indikator Ini Bisa Di Manual Bisa Di Auto Unit Setting Mulai Dari Speed Terus Suhu Baterai DRL Control Kita Buat Manual Atau Auto Kita Buat Manual Aja Oke Kita Kalau Keluar Habis Itu Unit Setting Udah Sih Itu Aja Gak Banyak Jam Juga Bisa Di Setting Date Service Deck Light DRL Control Baterai Udah Kembali Lagi Simple Ya Kalau Kita Kembali Laman Utama Tekan Lama Nah Udah Anunya Simple Aja Oke Sekarang Ini Jamnya Udah Bener Sekarang Jam 1 Siang Kita Coba Cek Sound Habis Itu Kita Langsung Mau Test Dekati Dekati Yang Baru Sekarang Udah Lampu Aset Ini Langsung Engine On Off Langsung Satu S 6 6 6 7 7 8 7 8 11 selamat menikmati gimana guys, tertarik Scrabble 800 di all new? warnanya keren banget, langsung habis ini kita mau cek salon kalian stay tune, thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo guys, hari ini tanggal 2 Februari 2022 kita mau mencoba the all new Ducatis Scrabble 800 KV Racer First impression, motornya ringan banget Seat head 805 ini ringan banget Ke 196 kg Powernya 73 HP 8250 RPM Torsinya 67 NMDRPM 5750 Lampu DRL nyala EBS, countering EBS Jalan 2000 Langsung kita coba aja Ini Cafe Racer agak maju ke depan Tapi masih enak banget, nyaman guys Keren Gak terlalu racing banget Kayak R90 yang Cafe Racer Ini masih nyaman banget menurut saya Oke, mari kita coba Surabaya pendung sih Semoga gak hujan ya Enteng poin motornya Enak loh Cafe Racer-nya Memang Cafe Racer itu pasti Posisinya agak sport ya Tapi ini enak Tinggi saya 173 Berat Berat saya 79 kg Powernya lebih gede dari torsinya Power 73, torsinya 67 Torsi di capai di RPM 5750 Yang bawa baru itu yang hitam-hitam itu RPM guys, takometer Yang bikin seneng motornya itu ringan banget Terus suara di kolonya ini keren banget Jadi ini edisi Dari Ducati Cafe Racer Tahun dulu awal yang tadi kita bicara Pembalapnya Menang kejuaraan Kejuaraan dunia Makanya dibuat nomornya 54 Pembalap Ducati Sama case-nya kayak Fespa yang Seth Jorni Sama ya Yang Seth Jorni 2 Seth Jorni kita Dia bikin versi ribbon Ya sama kayak ini Karena Ducati itu selalu merah guys Jadi kalau tank Apa Traverse-nya biru ini Menurut saya sih Wow banget Beda sekali Dan keren juga sih Komposisi warnanya ini keren banget Dalam mesinnya sih Dia sama ya Dengan Icon yang kemarin kita tes Nggak ada beda Sama kursus 6 speed 800 cc 2 cilinder L Nunduknya itu masih Masih nyaman banget lah ya Cafe resternya masih Nyaman banget Masih pas lah Buat tinggi rata-rata orang Indonesia Kalau R90 Aduh Yang bikin susah itu Sangat nunduk Sangnya maju Pantannya ke belakang banget Desainnya Eropa banget Penutup jok belakang itu Bisa dilepas guys Kalau kalian jalan boncengan ya Shocknya juga Empuk ya Sampai Yang bawain Nova itu lebay guys Kampet banget Kampet banget Wow Jogat acara Juha cacera guys Bisa neng kalau gak hujan Jadi gak hujan Udah hijau sih Cuman masih belum jalan Oke Mobil ini gak Motor ini gak ada fitur Belum ada fitur riding mode ya Jadi satu mode aja FBS Countering FBS Attraction Control Kayaknya gak ada deh Kenapanya udah terminyo nih Shownya empuk guys Tadi di jalanan ini empuk banget Motornya itu fun banget Fun to ride Asik Posisi cafe racernya itu juga enak banget Memang nunduk Cuman nunduknya masih Masih dalam toleransi lah Masih nyaman Saya bawanya masih merasa nyaman Motornya ringan Shocknya empuk Powernya cukup Lebih tidak ada cukup Pengeremannya jelas pakem Full berimbu depan belakang Master rampnya juga berimbu Wajah jalanan empuk Tempat harian enak bro Motornya Asik Saya merasa feelnya Dapet banget Nyaman banget Wah Fast fly nya Mantap Keren banget sih bro Motornya ini Cakep Enak banget Kita langsung lurus aja deh Mau hujan kayaknya Overall sih tenaganya Lebih dari cukup guys Jadi Dengan motor seringan ini Power 73 dan torsi 67 itu Cukup banget Buat harian juga enak Motornya belum ada Radiator Dia udah pake oil cooler Tapi jamannya Ah sorry Tapi enggak panas juga It's okay lah Minusnya apa Dia Motor ini Cek rem depan itu Masih single cakram Dia nuradiator Belum teksion control Fiturnya Elektroniknya Cuma ABS Foundring ABS Gitu-gitu aja sih ya Sisi plus nya Desainnya cakep banget Motornya ringan Jok campur Velg nya jari Keren Tenaganya juga Sangat mumpuni Lebih dari cukup Kita jual motor ini Rp380 juta guys Itu ada di RL nya Keliatan kan lampu itu nya Nah ini kalau diteken Lampunya jadi lampu biasa Motornya Rigan pole Enak banget Sebenernya tadi saya mau muter guys Cuman ngeliat ke atas Kalau udah mendung-mendung tebal Ntar takut kehujanan Jadi sudahlah Yang pasti tenaganya Lebih dari cukup Enak banget Dawahnya Cafe racernya itu Saya seneng banget Trading posisinya mantap Salah satu motor cafe racer yang Nyaman yang pernah Saya coba ya guys Rata-rata cafe racer itu Udah pasti nunduk Udah pasti racing Cuman ini cafe racernya Nyaman banget Dan motor ini masih berjalan 2000 kg guys Pajaknya panjang Nah itu tenaganya mantap Pengeremannya Brembo Udah gak pernah salah lah ya Brembo Udah paling pede Kalau pake Brembo Anjir Udah 100 aja Hujan 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 Untuk tadi kita gak puter balik guys Oke Hujan Jangan kenceng-kenceng dulu hujan Sabar dulu Kasih kesempatan saya lewat dulu dong Oke habis ini kita gas Oke Macet Kayaknya gak bagus deh flyby-nya Tapi overall motor ini enak banget guys Saya paling suka tampilannya Selain fitur-fitur yang lain Tadi gue jelasin Tapi kalian gak nyesel beli motor ini Enak-enak Enak banget cafe racernya Jadi khas Ducati yang dut-dutan Yang apa namanya Panas itu gak ada di motor ini Cakep lah pokoknya Kita kasih nilai 0-10 8,5 Ducati Scramble 800 All new cafe racer Oke guys Kita izin pamit dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Salam sehat dan sukses dari Mr. IG Selamat Tahun baru Imlek Buat teman-teman yang menanyakan Semoga di tahun Macan air ini Kita selalu diberi kesehatan Diberi kewajaran Dan dimudahkan semua Amin Bye-bye Izin pamit dulu Uuuu selamat menikmati